Halo semua, Yoru disini karena ada yang minta dibuatin tips dan trik untuk menggambar menggunakan Joycoil Pastel jadi saya buatin videonya disclaimer dulu, saya juga masih pemula jadi semoga tips ini bermanfaat ya yang pertama kita pake kertas yang agak bertekstur jadi contohnya kayak gini kalau kita pake kertas yang halus kayak kertas HVS ini gambarnya jadi kayak gini dia agak susah ngeblend, kalau kertasnya halus gak ada teksturnya kalau kita pake kertas yang bertekstur gambarnya jadinya kayak gini keliatan ya bedanya yang satu agak lebih ngeblend yang satu lagi dia gak ngeblend warnanya selanjutnya siapin tisu kalau kita ngeblend oil pastel oil pastelnya nanti ada bekas dari warna lainnya nah itu kita bersihin supaya nanti warnanya gak nimpa-nimpa satu dengan yang lainnya kita bisa bersihinnya pake tisu kayak gini atau bisa juga kita siapin kertas kertas apa aja buat nge-scratch oil pastel yang ada bekas warna lain itu jadi nanti oil pastelnya jadi bersih lagi kayak gini nah tips selanjutnya kalau kita gambar mau pake washi tape atau masking tape supaya masking tape nya itu gak sobek waktu kita cabut kita bisa tempelin dulu masking tape nya ke bagian tubuh kita atau ke benda lain lah supaya lemnya gak terlalu merekat nanti jadi pas dicabut nanti masking tape nya gak bikin sobek kertasnya terus siapin juga kuas atau kemoceng kecil gitu buat ngebersihin nanti sisa-sisa oil pastelnya oil pastel itu pasti akan menghasilkan banyak residu mau oil pastel yang sebagus apapun pasti akan ada residunya jadi nanti kalau residunya gak kita bersihin nanti warnanya bakal ngerusak gambar kita nah kalau kita bersihnya pake tangan itu nanti bisa nyampur warnanya jadi kita bersihnya pake kemoceng atau pake kuas sekarang kita langsung mulai gambar aja nah tips yang paling penting waktu kita gambar pake oil pastel mau oil pastel apapun itu pede aja pede aja dengan goresan oil pastel kita gak usah takut terutama kalau kita lagi mau gambar pemandangan pede aja dengan goresan-goresan oil pastel kita karena nanti oil pastel itu bisa di blend dicampur gitu jadi gak usah takut salah nanti masih bisa kita benerin kok mungkin itu tips dan trik yang bisa saya kasih selamat mencoba dan selamat menikmati videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati